ya assalamualaikum buat teman-teman semua ya jalannya rusak ya kita mencari keberadaan para pelaku ya teman-teman ya di perbatasan Sumatera dan Padang ya jadi suasananya seperti aduh sallallahu alaihi jadi jalannya seperti ini ya kita cari ada rumah-rumah kosong kita akan singgahin karena katanya kabar ada salah satu pendatang ya teman-teman ini nggak bisa naik mobil di sini ya naik motor walaupun ada nampaknya bekas ini nampaknya bolong banyak bolongan lubang bolong nih sabar sabar tengok-tengok disana-sana tapi nggak terang ya ini ada bawa penerangan kita eh uh jalannya up bismillah itu ada rumah warga tapi nampaknya ada penghuninya ya bismillah ada penghuninya up bismillah ini ada penghuninya nampaknya ada suara anjing juga di depan ya teman-teman suara anjing ada lihat ya teman-teman nih kita coba kesana ya dari sana waduh bayangkan kalau teman-teman disini seorang diri ya kita lihat ada jalan nggak nih ada nggak jalan nih up coba aduh terhalang nih terhalang coba turun dulu bismillah kamera tetap fokus ya tengok ada yang jalan-jalan di malam hari dia biasanya sih nggak di tengah hutan pastinya nih para pelaku nih pasti dia di pinggir-pinggir jalan entah dia lagi duduk nih mungkin dia tengah-tengah dia nggak ada makanan nggak ada lampu takut dia pasti ya temen-temen ya ini suasananya seperti ini waduh bisa nggak lewat nih coba bismillah ya 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 ini rumah kosong target kita di rumah-rumah kosong ya teman-teman ya nah itu 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 depan tuh nggak ada ya jadi buat teman-teman warga-warga yang terutama di Sumatera Barat ya ataupun di perbatasan seperti aduh Medan aduh dan lain-lain kalau ada rumah sewa ada orang baru di periksa ya temen-temen diminta KTP-nya warga pendatang dari mana kalau pendatang dari Sumatera Barat tolong dilaporin ke Kepling ya nah ini rumah-rumah kosong juga nih kosong hup lihat temen-temen huh suasananya ya karena habis hujan jadi becek dingin makanya saya bilang dia pasti di rumah-rumah kosong ini nih nih samping ini nggak mintanya kita cari pakai lampu atau bersama Mbak Hilo gitu ya nah itu rumah kosong loh teman-teman jadi disini tuh banyak rumah kosong yang para pendatang tuh kadang nggak izin dia langsung tempatin gitu loh gitu-itu ada nggak nah itu pun rumah kosong juga banyak ya rumah kosong disini makanya dibilang warga coba dicek disana kalau ada orang ditengok kamu kan yang tahu nih orangnya kayak mana betul saya tahu orangnya kayak mana cuman ya itu tadi saya perlu teman gitu untuk untuk menyusurin itu gitu ya seperti Mbak Hilo gitu coba ini makasih nggak ya oke coba kita nanti ke tempat ada tempat satu lagi ya teman-teman jadi ini kalau dibilang ini perbatasan ya teman-teman antara Sumatera Barat dan dan Medan ya teman-teman Sumatera Utara ya lihat nih ini jalannya nggak diaspal loh dari tadi kita jalannya dari sana ujung ke ujung ini nggak diaspal banyak rumah kosong terbengkalai makanya sekali lagi buat teman-teman yang tahu yang melihat ada pemuda yang dia sih terakhir kali menggunakan baju warna hitam ya ya nggak tahu kalau udah ganti pokoknya ciri-cirinya kurus plontos nggak mungkin rambutnya tiba-tiba muncul kan kalau rambutnya plontos kalau pun dia mau nuntupin berarti dia pakai kopi ya teman-teman kulitnya hitam laporkan sama petugas desa terdekat ya ya kita ada masuk lagi ya ke tempat sebelah tempatnya nggak padat penduduk sih cuman ada tempat di ujung yang mungkin ada rumah-rumah sewa yang kosong ya kita coba ya kita berusaha semaksimal mungkin buat teman-teman ya ini minta bantuannya pada teman-teman juga ya kalau melihat sekali lagi orang berjalan mencurigakan dari jalan di samping jalan gitu ya teman-teman coba dilihat dari dekat ya biar tahu apakah dia memang pelakunya yang teman-teman lihat gitu ya oke kita akan bentar lagi belok jadi buat teman-teman antara sabar ya belok aman ya jadi buat teman-teman ya antara penduduk ya yang tinggal disitu dengan pendatang itu pasti celingak-celingoknya beda ya mereka pasti beda kalau pendatang itu biasanya celingak-celingok gitu bingungan dia mau kemana nyari nyari kedi dia dimana mungkin jadi bedalah pastinya dengan penduduk sekitar dan pasti kita tahu kan kalau eh ini gak pernah ini nampak disini nah itu pasti mencurigakan kita datangin aja dulu lihat ciri-cirinya ya kalau teman-teman bisa klik di google ya pelaku diduga pelaku pembunuhan Nia Kurnia Sari ya kenapa masih disebut diduga karena beliau sebetulnya itu masih mau dijadikan saksi ya dalam prosedur yang ada ya tersangka itu diawali dari saksi dulu ya status saksi dulu sabar ya teman-teman oke sabar ya kita muter dari sana ya mana tahu ada penampakan seorang pemuda misterius ya ya itu-itu disana ada sawit-sawitan lihat teman-teman dibenteng dibatesin ya jadi memang tempatnya itu ya namanya juga daerah padang perbatasan banyak pohon-pohon sawit ya teman-teman oke nah ini sini banyak rumah sewa juga yang kosong ya nah misalkan teman-teman lihat nih jalan seperti ini ya sunyi gak ada orang banyak rumah-rumah kosong gitu kemudian ada dua orang atau beberapa orang jalan sendirian bukan warga sekitar nah itu wajib dicurigai ya teman-teman ya karena itu adalah salah satu ya dukungan teman-teman untuk mencari pelaku dari Nia Kurnia Sari ya korban pembunuhan yang dimana tersangkanya kabur ya kabur oke oke kita sampai belokan situ nanti udah ya rekodnya ya teman-teman nanti biar kita bantu pencarian tanpa rekaman ya nanti kalau kita ada menemukan sesuatu kita akan beritahu teman-teman semua ini kabut ya kabut ini kabut 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 karena habis hujan oke ya teman-teman ini udah kita masuk daerah pesawitan nanti kita akan lanjut ya pencariannya di daerah sebelah ini kita op dulu ya teman-teman